Keviralan Ida Dayak tampaknya turut menyeret nama Mala Agatha. Pedangdut bernama asli Lian Simala itu belakangan dihujat netizen gara-gara memparodikan pengobatan ala Ida Dayak. Sadar dirinya dihujat hingga digeruduk halayak di media sosial, sikap Mala Agatha disorot. Ali-Ali meminta maaf karena dituding telah menyakiti hati masyarakat suku Dayak, Mala Agatha justru mengurai jawaban mengejutkan. Untuk diketahui, Mala Agatha baru-baru ini jati perbincangan lantaran mengunggah video klip lagu berjudul Tagal Haranan Duit dan Jabatan. Dalam video tersebut, Mala Agatha mengenakan pakaian dan aksesoris kas suku Dayak. Sembari berjoget, Mala tampaknya sedang memeragakan sosok yang kini sedang viral, yakni Ida Dayak. Di video klip yang diperankan oleh Mala Langsung, ada peringatan sebelumnya. Video ini tidak bermaksud menyinggugin atau melecehkan pihak tertentu atau adat istiadat setempat, melainkan untuk mengapresiasi budaya Indonesia yang beragam. Tulis peringatan di video klip akun Mala Agatha official, dilansir Tribun News Bogor, Senin. Kendati telah memberikan peringatan, video klip Mala Agatha tersebut nyatanya tetap menoai polemik. Lihat saja di akun Instagram Mala Agatha, netizen beramai-ramai menggeruduk akun Sang Pedangdut. Mereka tersinggung dengan aksi Mala yang seolah mengolok-olok Ida Dayak. Terkait hujatan netizen, Mala akhirnya memberikan jawaban. Namun bukannya meminta maaf, Mala justru mengurai jawaban lain saat dihujat netizen. Diakui Mala, ia hanya melakukan hal yang belakangan sedang viral. Ramai dihujat gara-gara dianggap parodikan pengobatan ala Ida Dayak, sosok Mala Agatha disorot. Wanita kelahiran 13 Januari tahun 1997 itu ternyata sudah lama berkecimpung di dunia tarik suara. Sejak usia 14 tahun, Mala telah warawiri dari kampung ke kampung untuk bernyanyi. Aktivitas menyanyi itu pun dilanjutkan Mala Agatha hingga sekarang. Tak cuma berkarir di dunia selebriti, wanita kelahiran Blitar, Jawa Timur ini juga tak melupakan pendidikan. Mala Agatha ternyata bergelar sarjana setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Blitar dengan jurusan manajemen.